...sudah mau membuang waktu untuk hadir dalam acara ini. Apa yang telah terjadi sekarang, saya sebagai saudara, saya agama, juga saya termasuk orang yang sangat mencintai Nahdlatul Ulama, saya mohon kepada Menteri Agama, karena ini bermasalah person, pribadi, bukan organisasi, maka saya meminta ke Menteri Agama dengan lapang daga, dengan abad-abad jiwa yang besar, untuk meminta maaf kepada masyarakat. Dengan meminta maaf, Pak Menteri, yang akan terjadi adalah ketenangan 50%. 50%. Tapi itu 50% tidak sedikit, jumlahnya cukup banyak. Saya mengerti maksud dari Pak Menteri dalam bahasa itu, tapi ingat, Rasulullah menyatakan khatibul gaul, khatib al-nas ala'ubur-huburin. Rasulullah, manusia yang sangat sempurna, dia selalu mengingatkan kepada manusia, ya, bernamanya, sampaikanlah kepada manusia, penas, bunga manusia lebih dari satu, ya, ala'ubur-huburin. Yang mereka mampu menerima. Apalagi, suasana Indonesia ekonominya sedang. Masya Allah, masyarakat juga. Sedang masya Allah, kita harus pindah, Pak Menteri. Saya tidak mencampuri dalam sekali, tapi saya sebagai orang yang akan dipertanyakan pada hari akhirat, saya takut, ya, saya katakan, ya, kulugum masuk ulang roya, semua bertanggung jawab, amin lihat, amin di dengar. Semoga, apa namanya, ajakan saya ini sebagai persaudaraan. Bukan saya mencampuri terlalu dalam, saya juga seorang saetic, juga seorang politikus, juga sayangkan seorang ahli ulama yang besar, tidak juga, tidak punya ilmu juga, ya. Tapi, percintaan saya, ya, kepada kebaikan. Semoga Allah jauhkan kita, dan Pak Menteri, dan semua Muslimin, dari pertikaian dan fitnah di hadiah di Nabi, wa'ala Nabi, Al-Fadiah. Al-Fadiah. Alhamdulillah, kita sudah mendengar perayaan-perayaan dari Habibene, dua habib, tentang merah di Nabi. Tidak ada satu manusia tidak mengagumi keberangkatannya Nabi pada malam hari dari rumahnya Sayyidadi, Umohani, Bintiabitualim. Tidak ada seorang yang tidak mengagumi. Bagaimana pemikir-pemikir Amerika, Eropa, pemikir dunia, tentang sains, tentang pengetahuan, tentang astronomi, tentang awal-awal, mereka selalu tidak menerima. Setelah mampu pesawat itu menerbakan dari satu negara ke negara lain, mulai resuh hati mereka. Mulai astronomi bisa naik ke langit, mulai menyatakan kebenarnya, kebenarannya Nabi Muhammad. Ilmu daerah ini adalah ilmu parajetikya rohan dalam ilmu analik, dalam ilmu apa namanya ilmu pekinah, pekinah, ilmu ilmu tentang listrik, tentang mesin, ya. semua parajetikya rohan hari ini mengalami tugas belakangnya terima tidak ada yang menjawab. Tidak ada yang menjawab. Tidak ada. ada pengetahuan yang mengetahuan yang dia belum mendapati, belum dia terliti, saya ingat dia berbicara dengan sebarangnya. Ya. kebenarannya Nabi Muhammad sudah dibuktikan. Allah menanggungkan. Allah menanggungi sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Dair, dari Pakir, dengan ucapan subhan, subhanah. kenapa Allah menyatakan subhanah? Para ulama sufi menyatakan kalimat subhanah bagi Allah, Allah mengagumi kedatangan tamunya yang diciptakan dan ditunggu sekian juta, seriut tahun oleh para lakluk yang dijitakan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dengan Nabi Adam. Nabi Adam dititipkan cahaya Nabi Muhammad di jawahnya. Qawlaqah bin Asal al-Aqtas. Ya. Ya. Bahasa jadu malak? Malakika. Illa iblis. Atau wastaqbar. Waqa'ana minal kafiri. Disuruh sujud. Ya. Ibnu Hajar katakan sujud kepada cahaya yang Nabi Adam, Cahaya yang Rasul yang ada di Testanya Nabi Muhammad. Bapak-bapak tidak ambil. Menawan. Ya. Bapak-bapak. Bapak-bapak. Lalu dia menunjukkan kesempurannya. Dia menjawab. Ya. Di sinilah awal pendidikan seorang murid harus taat ke badan guru. Awal pendidikan. Bapak-bapak akan menjadi muridnya Nabi Muhammad. Jinn harus menjadi muridnya Nabi Muhammad. Tapi karena dia menolak iblis maka dia keluar dari sebagai umatnya Nabi Muhammad. Malaika begitu sujud, sujud bukan kepada wujudnya ayah. Malaika itu sujud kepada Nabi Adam. Bukan jasadnya Nabi Adam. Bukan ruhnya Nabi Adam. Tapi cahaya yang Nabi Muhammad yang dititip oleh Allah di Jabhat Jati. Ismanya Nabi Adam. Nabi Adam. Apa adanya bahwa menceritakan cahaya Nabi Muhammad yang dibawa oleh Adam. Yang dititip oleh Allah kepada Nabi Allah Adam. Ya. Di jidatnya. Apa adanya bahwa Nabi SAW. Allah dalam menceritakan cahaya ku. Kata Nabi Muhammad. Sebelum menceritakan Nabi Adam. Bahkan ada satu hadis menyatakan. Allah menceritakan cahaya ku. Ya. Sebelum menceritakan angin dan bumi jualimu tahu. Pembicaraan intisan ini. Para Nabi. Ya. Para ambiya. dirimu. oleh Allah subhanahu wa ta'ala apa Allah ajakkan kepada para Nabi ini? Waladlamutunna wa'atun muslimah Allah mengajak para Nabi lalu para Nabi ini mengajak kepada anak-anaknya wahai anakku janganlah kalian mati kecuali menjadi umat ya Muhammad di mana dalil ayat ini akan bersangkut dengan masalah bahwa mereka adalah umat yang lebih paham dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Allah di Isa Dalil wabah para ulama sufi menulis para ulama sejarah menulis Al-Hadir di mana SAW pada hari kiamat semua manusia tidak terkecuali dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Allah di Isa semua umatnya minta tolong tolong aku wahai pemimpiku wahai Nabi tolong aku tolong aku selalu ambil angkat tangan lalu Nabi dengan rahmatnya sifat rahmatnya yang dikatakan oleh Allah rahmatan al-alamin al-alamin fi dunia wal-alamin al-akhirah rahmat itu dibawa oleh Rasul dunia al-akhirah dia melihat seluruh Nabi kebingungan dengan masalah umatnya tidak mampu menolong tidak mampu mempera keluarlah rahmatnya al-alamin rahmatnya maha 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 indah maha baik maha kasih sayang maha ma'ruf gua Muhammad Nabi Muhammad berdiri di depan para anbiya di depan para umat yang tidak ada yang tahu jumlahnya Nabi menyatakan ala laha ala laha wahai para Nabi serahkan kepada aku biarlah aku yang takut jawab akulah yang tikur kata Nabi Muhammad luar biasa ala laha ini adalah cerita yang sebenarnya adalah seluruh Nabi dari mulai Nabi Adam selalu ada doanya ada doanya dari Nabi Adam sampai Nabi Allah Nabi Muhammad yang takut terhadap di depan di depan ya di depan ini Ya Allah, aku sudah mulai sakit, aku lemah, Ya Allah, jangan cabut aku, jangan ambil aku, sebelum melihat Muhammad Allah, Allah katakan, aku akan ketemukan kalian dengan Muhammad Kalau begitu, la ilaha illallah Ya Allah, ya Allah, lindungi negara kami Angkat derajat kami, Ya Allah, bukakan pintu rezeki kami, Ya Allah, jauhkan dari segala halat, dari segala penyakit pihak di Nabi, wa ala Nabi, Al-Fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh